Intro Pemirsa latihan operasi pertahanan pantai tahun 2022 TNI Angkatan Laut dimulai pada hari ini dan dibuka langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 4 Laksamana Pertama TNI Kemas M. Ihwan Madani di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang pada Senin pagi Latihan operasi pertahanan pantai akan berlangsung selama 4 hari ke depan dan puncak dari latihan dilaksanakan pada hari Kamis Dini Hari dan telah melaksanakan patroli sektor secara bergantian Dalam latihan ini sebanyak 1 kompi personel Lantamal 4 1 kompi pasukan infanteri Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 1 Rai Arhanut serta 1 kompi markas Yonmar Hanlan 4 dikerahkan pada latihan tersebut Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI AL di bidang operasi pertahanan pantai menyamakan pola pikir, sikap, tindak dan menguji doktrin dalam pelaksanaan operasi keamanan laut serta bertujuan untuk bersiap menghadapi kekuatan musuh Dan ini merupakan tugas dari Lantamal 4 untuk selalu memelihara kesiapan mereka profesionalisme mereka sebagai prajurit marinir yang salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan operasi pertahanan pantai Manijin Pak Jenderal latihan hari ini untuk berapa hari Pak? Akan dilaksanakan selama 4 hari Puncaknya nanti pada hari Kamis Jadi pada hari Kamis itu kita skenario-kan pada saat itulah musuh akan mendarat di pantai dan itu sudah disiapkan tahapan-tahapannya Tim Liputan, GoTV News melaporkan Selamat menikmati!